Setelah menerima laporan tersebut, pihak keluarga termasuk sang ibu tidak percaya kepada pihak rumah sakit. Seorang jenderal polisi bahkan meminta si pelaku untuk menyerahkan diri dalam waktu 72 jam. Jika tidak, maka aparat akan menjemput mereka secara paksa dan tak segan-segan bertindak dengan sangat tegas. Kasus ini juga telah menjadi perbincangan banyak orang dan viral di media sosial termasuk Twitter. Beberapa warganet bahkan menyalahkan korban karena menurut mereka. Hai, saya Iqba. Selamat datang di JB Story. Masa muda akan terasa sangat indah saat dihabiskan bersama teman-teman tercinta yang bisa menerima diri kita sepenuhnya. Namun apa jadinya jika masa muda seseorang berakhir dengan sia-sia karena hal-hal yang tidak berguna? Di video ini kita akan diperlihatkan sebuah peristiwa tragis yang penuh akan pembelajaran. Namun sebelum kita lanjut kami ingin mengingatkan bahwa kejadian yang kami ceritakan ini adalah kisah nyata, bukan film. Oleh sebab itu jangan lupa like, komen, dan skill cap. Without any further ado langsung saja kita ke ceritanya and welcome to JB Story. General Santos Filipina Pada tanggal 13 April 1997, lahir seorang bocah perempuan bernama Christine Angelica Faba Desera. Ia merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Ayahnya bernama John Nestor Desera dan ibunya bernama Sharon Rose Faba Desera. Saudara-saudara Christine terdiri dari Monica, Chloe, dan JC Desera. Mereka merupakan keluarga harmonis yang penuh dengan kebahagiaan dan kasih sayang. Sebagai anak kedua, Christine merupakan gadis yang berkarakter cerdas dan sangat percaya diri. Pada tahun 2017, gadis ini berhasil lulus kuliah dengan predikat cum laude dan meraih gelar Bencelor of Communication and Art dari University of the Philippines Mindanao di kota Davao. Selain pintar dari segi akademik, Christine juga mendalami dunia modeling, dancing, dan kontes kecantikan. Ia pernah berkompetisi dalam pagelaran Miss Silka Davao dan berhasil meraih posisi runner-up. Lalu pada tahun 2019, Christine juga sempat mengikuti kontes Mutia Eng Davao dan berhasil menjadi salah satu finalis yang paling berbakat. Kemudian di tahun yang sama, gadis tersebut memutuskan untuk pindah ke kota Manila. Pada saat itulah, ia mulai meniti karir sebagai pramugari di Philippine Ireland karena mempunyai cita-cita ingin membawa keluarganya keliling dunia. Saat bekerja di maskapai penerbangan, Christine sering membuat postingan di akun media sosialnya tentang kegembiraannya ketika hendak menjalankan tugas. Rekan-rekan kerjanya mengakui bahwa gadis tersebut adalah sosok yang elegan dengan profesionalisme, keanggunan, dan keramahan yang dimilikinya. Christine juga sangat disukai dan disayangi oleh semua orang yang mengenalnya. Tak heran apabila gadis ini mempunyai banyak teman laki-laki dan sering menghabiskan waktu bersama mereka. Dalam pergaulannya, Christine memang lebih suka berteman dengan para pria karena bisa memperoleh kenyamanan dan perlindungan. Salah satu sahabat karibnya di tempat kerja adalah seorang pramugara tampan bernama Romel Galido. Selain itu, Christine juga mempunyai sahabat lainnya yang terdiri dari Raymar English, Louis D. Lima, Clark Jesteril Rapinan, dan John Reyes de la Sirna. Susah banget nama orang-orang ini ya. Pada penghujung tahun 2020, Christine dan teman-temannya berencana untuk menggelar pesta perayaan malam tahun baru di sebuah hotel bintang lima. Gadis itu bersama tiga teman baiknya memesan dua kamar di City Garden Grand Hotel Makati pada pukul 11 siang di tanggal 31 Desember 2020. Kemudian pada sore harinya, Christine bersama teman-teman prianya pergi ke kawasan hiburan malam yang cukup populer di Filipina yang terletak di kota Makati. Di sana, mereka bersenang-senang dan menggelar makan malam bersama sambil menenggak minuman beralkohol. Lalu pada pukul 11 malam, gerombolan pria yang terdiri dari Romel, Louis, Clark, dan John Reyes tiba paling awal dan melakukan check-in di hotel. Mereka juga mengambil kunci kamar nomor 2209 dan 2207 yang akan digunakan untuk berpesta. 15 menit kemudian, Christine datang ke hotel tersebut dan bergabung bersama teman-temannya di salah satu kamar. Beberapa jam berlalu, semakin banyak orang yang berdatangan dan bergabung bersama mereka. Tidak semua orang yang ada di kamar tersebut mengenal Christine secara personal. Bahkan banyak di antara mereka yang baru pertama kalinya bertemu dengan gadis itu. Hal ini dikarenakan beberapa pria yang datang merupakan teman dari sahabat Christine. Pada saat itu, Romel mengundang Gregorio Angelo Rafael de Guzman, Valentin Rosales, Mark Antonio Rosales, Jamir Kunanan dan Edward Madrid. Saat malam semakin larut, Christine berada di dalam salah satu kamar bersama dengan 10 orang pria. Gadis itu pun tampak sangat bahagia dan begitu menikmati jalannya pesta. Di momen ini, ia dan semua temannya menggelar pesta dengan tema potluck. Potluck adalah suatu kegiatan yang mengharuskan setiap pesertanya berkumpul dengan membawa makanan dan minumannya sendiri. Pada saat itu, Christine membawa tequila dan rumkuk serta beberapa camilan atau snack. Seirin berjalannya waktu, kondisi di kamar hotel semakin semarak dan semua orang saling melontarkan candaan sambil bermain game. Sementara itu, kondisi Christine sudah agak sedikit mabuk karena pengaruh minuman beralkohol. Beberapa menit kemudian, seorang manajer hotel yang bernama John Paul Halili ikut bergabung di kamar tersebut. Christine pun tidak masalah dan tidak begitu menghiraukan kehadiran orang lain di kamar tersebut. Ia malah menyempatkan diri untuk melakukan video call dengan keluarganya dan mengucapkan selamat tahun baru. Dalam sambungan telepon, raut wajah gadis tersebut terlihat sangat ceria karena ia sangat menikmati kebersamaan dengan teman-temannya. Beberapa orang juga ikut menyapa orang tua Christine dan memberi salam. Bahkan, salah satu temannya merasa sangat terharu saat melihat komunikasi antara anak dan orang tuanya yang dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Kemudian, pada pukul 23.21, Christine dan teman-temannya keluar dari kamar 2209 untuk menuju ke kamar 2207. Mereka pindah ke kamar tersebut untuk menemui beberapa pria lainnya dan bersenang-senang di dalam sana. 17 menit kemudian, Christine dan teman-temannya kembali lagi ke kamar 2209. Gadis tersebut tampak berjalan sambil menenteng sepatu dan segelas anggur. Di kamar 2209, mereka menantikan pergantian tahun secara bersama-sama sambil mengabadikan beberapa momen untuk konten di media sosial. Pada tanggal 1 Januari 2021, pukul 02.50, Christine dan Valentine berjalan beriringan untuk menuju ke kamar 2207. Tak lama kemudian, seorang pegawai hotel membawa kasur tambahan ke dalam kamar 2209. Dua menit kemudian, Christine dan Valentine keluar dari kamar 2207 untuk kembali ke kamar 2209. Keduanya juga tertangkap kamera CCTV saat sang wanita yang secara tiba-tiba mencium teman prianya tersebut di depan pintu kamar. Tak berselang lama, seorang pria keluar dari kamar 2207 dan menuju ke kamar 2209 untuk menjemput temannya yang lain. Sementara itu, Christine terlihat keluar dari kamar 2209 dan menuju ke kamar 2207. Sebaliknya, seorang pria berbaju putih beralih dari kamar 2207 ke kamar 2209. Christine dan teman-temannya memang sering bolak-balik ke kamar 2207 dan 2209 pada acara tersebut. Lalu, pada pukul 03.22, terjadi perselisian di lorong hotel antara Christine dan salah satu teman prianya. Kemudian, beberapa orang di antara mereka mencoba untuk membantu melerai dan menenangkan gadis tersebut dengan cara memeluknya. Tak lama kemudian, tepatnya pada pukul 04.13, Christine dibawa oleh John Reyes dari kamar 2209 dalam kondisi mabuk berat dan tidak seimbang. Gadis itu bahkan tak bisa berdiri sehingga sang teman harus menopang tubuhnya agar tidak terjatuh. Beberapa menit setelahnya, Christine tampak keluar dari kamar 2209 bersama Valentin dalam kondisi yang sudah kembali stabil. Lalu, keduanya kembali ke kamar tersebut dengan raut wajah yang bahagia dan Christine juga sempat tersenyum ke arah Valentin. Kemudian, pada pukul 5 pagi lewat 5 menit, Christine kembali tertangkap kamera CCTV saat sedang berlari-lari kecil dengan Romel. Mereka tampak sangat bahagia seperti anak kecil yang sedang bermain kejar-kejaran. Satu setengah jam kemudian, Christine terlihat sedang digendong oleh Valentin dari kamar 2209 untuk menuju ke kamar 2207. Entah apa yang terjadi dengan gadis tersebut dan bagaimana kondisinya pada saat itu. Momen yang terjadi antara Christine dan Valentin ini menjadi momen terakhir yang tertangkap oleh CCTV di lorong hotel. Pada pukul 10 pagi, Romel yang terbangun dari tidurnya hendak menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil. Namun, betapa terkejutnya ia saat menemukan Christine yang tergeletak di dalam bak mandi. Pria itu pun berusaha membangunkan gadis itu dan menyuruhnya untuk kembali ke kasur. Christine malah memegangi perutnya sambil memberi isyarat bahwa ia baik-baik saja dan memintar Romel untuk meninggalkannya. Sang pria pun mengira bahwa teman gadisnya itu sedang merasa mual karena terlalu banyak minum dan ingin muntah di kamar mandi. Namun, di sisi lain, Romel sangat mengkhawatirkan Christine yang bisa saja kedinginan karena berdiam diri di dalam bathtub. Pria itu pun lalu memberikan selimut dan bantal untuk sang teman agar terasa nyaman saat berbaring di dalam bak mandi. Dua jam kemudian, Romel yang tidak tenang dan merasa was-was kembali lagi ke kamar mandi untuk mengecek keadaan Christine. Lalu, pria tersebut membangunkan sang gadis dengan mengguncangkan badannya. Namun, Christine tak kunjung bangun dengan bibir dan kulitnya yang terlihat membiru. Romel kemudian mengecek hidung dan denyut nadi Christine yang menunjukkan bahwa gadis itu sudah tidak bernafas. Melihat keadaan ini, pria tersebut menjadi sangat panik dan mencoba memanggil teman-temannya untuk menolong Christine. Di dua kamar hotel yang telah dipesan sebelumnya, hanya tersisa lima orang pria yang masih stay di tempat tersebut. Sementara itu, lima orang lainnya sudah pergi meninggalkan hotel sejak dini hari. Lima orang yang tersisa terdiri dari Romel, Clark, Valentin, John Reyes, dan Gregorio. Mereka pun segera membawa Christine ke kasur dan melakukan CPR. Sedangkan Gregorio berlari ke arah tempat resepsionis untuk meminta pertolongan agar didatangkan ambulans. Di momen itu, Clark mengakui bahwa ia dan teman-temannya sangat ketakutan dengan kondisi Christine. Lain halnya dengan Valentin yang mencoba berpikir positif karena badan sang pramugari masih terasa hangat. Kemudian pada pukul 12.23 siang, pihak hotel berdatangan ke kamar 2209 untuk mengecek kondisi sang pramugari dan membawa kursi roda untuk mengangkut gadis tersebut. Valentin pun merasa kesulitan saat akan menaikkan Christine ke kursi roda. Karena benda itu sangat sempit untuk tubuh seorang gadis dan tidak memiliki alat bantu pijakan. Kondisi diperparah dengan kaki Christine yang sudah kaku dalam keadaan lurus dan tidak bisa ditekuk untuk membuatnya tertunduk. Gadis itu pun ditempatkan pada kursi roda dalam kondisi seadanya dan dibawa ke klinik hotel untuk mendapatkan pertolongan darurat. Sesampainya di sana, ternyata pihak klinik tidak bisa menolong Christine dan tidak dapat menyimpulkan kondisi kesehatan gadis tersebut. Pihak hotel lalu meminta bantuan kepada tim penyelamat dari Problacion Barang High Hall, tapi mereka tidak mendapatkan respon apapun. Akhirnya, teman-teman Christine dan staf hotel memutuskan untuk membawa gadis tersebut ke rumah sakit Makati Medical Center. Setibanya di sana, petugas medis mengatakan bahwa sang pramugari telah meregang nyawa sesaat setelah sampai di rumah sakit. Semua orang pun menjadi sangat terguncang setelah mendengar perkataan petugas medis tersebut. Di momen ini, salah satu teman mencoba menghubungi pihak keluarga sang pramugari untuk menyampaikan kabar duka itu. Bibi Christine yang tinggal tidak jauh dari lokasi segera bergegas ke rumah sakit untuk melihat kondisi keponakannya. Sementara itu, dua orang teman memutuskan untuk beranjak dari tempat tersebut dan pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan tiga orang lainnya memilih untuk tetap berada di sana dan menemani Bibi Christine. Keesokan harinya yakni pada pukul 9 pagi, keluarga korban tiba di rumah sakit dan Christine dibawa ke rumah duka Rizal di kota Pasai untuk diotopsi. Tak lama kemudian, hasil menyatakan bahwa Christine meregang nyawa karena aneurisma aorta. Gangguan kesehatan tersebut terjadi karena aorta yang merupakan pembuluh terbesar di tubuh manusia dengan fungsi mengalirkan darah dari jantung ke organ lainnya, telah mengalami pembengkakan lalu pecah karena sebab tertentu seperti tekanan darah tinggi. Christine juga diketahui telah mengalami rigor mortis atau kekakuan otot. Lalu di dalam perutnya ditemukan cairan kehitaman sebanyak 150 ml. Kemudian pada alat vitalnya terdapat laserasi atau bekas yang sudah mengering sejak lama dan selaput darahnya juga sudah pecah. Namun pada alat vital Christine tidak ditemukan cipratan atau tetesan air pria yang menunjukkan adanya tindakan perkaosan. Selain itu, gadis tersebut mempunyai satu memar di tangan kanan, dua lebam di paha kanan, dua memar di lutut kanan dan kiri, serta lainnya di kedua pergelangan kakinya. Christine bahkan memiliki l** jarum di tangan kanannya. Menurut petugas medis, sang pramugari mengalami hipertensi jauh sebelum kejadian pesta tahun baru. Penyakit tersebut menyebabkan aortanya pecah sehingga Christine sempat mengalami lemas, mual, dan muntah-muntah. Gadis itu juga dipastikan telah kehilangan banyak darah dari dalam tubuhnya karena aorta. Hal ini mengakibatkan Christine meregang nyawa dalam beberapa jam kemudian. Selain itu, petugas medis menyebutkan bahwa sang pramugari mempunyai jantung dengan bobot 50 gram. Padahal normalnya berat jantung orang dewasa adalah 30 gram saja. Mendapat laporan tersebut, pihak keluarga termasuk sang ibu yang bernama Sharon tidak mempercayai pihak rumah sakit yang menangani putrinya. Wanita itu mengatakan bahwa sang putri adalah gadis yang sehat dan pihak maskapai penerbangan telah melakukan check-up secara rutin. Menanggapi pernyataan dari sang ibu, pada tanggal 4 Januari, pihak kepolisian menahan tiga orang teman Christine yang terdiri dari Romel, John Reyes, dan John Paul. Polisi hendak mendakwa ketiga pria tersebut dan delapan orang lainnya sebagai terduga pelaku pemerkausan dan penghilangan nyawa. Meskipun tidak ditemukan air mani di tubuh Christine, pihak berwenang tetap mempublikasikan dugaan tersebut kepada masyarakat. Lalu, Romel, John Reyes, dan John Paul dibawa ke kantor kejaksaan setempat untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Seorang jenderal polisi juga meminta delapan orang lainnya untuk segera menyerahkan diri dalam waktu 72 jam. Jika tidak, maka aparat akan menjemput mereka dengan tindakan yang sangat tegas. Kasus Christine ini pun menjadi perbincangan banyak orang dan viral di media sosial termasuk Twitter. Di platform itu, warganet ikut berkomentar dan berspekulasi atas kepergian sang pramugari cantik tersebut. Mereka menaikkan tagar Justice for Christine de Kera, Stop Victim Blaming, Protect Drug Girls, Men and Trust, and Penalty. Tagar tersebut bermunculan karena beberapa warganet menyalahkan Christine yang telah memilih berpesta dengan 11 orang pria. Ada juga warganet yang membela wanita tersebut dan menyampaikan hak-hak pribadi untuk bergaul dengan siapa saja. Selain itu, terdapat juga warganet yang menduga bahwa Christine dan teman-temannya memakai narkoboy saat pesta perayaan tahun baru. Kemudian ada pula yang menyalahkan kesebelas pria tersebut dan menginginkan hukuman matot untuk mereka. Di sisi lain, Romel, Valentin, Gregorio, John Reyes, dan Clark mengelak dan mengatakan bahwa tidak pernah ada tindakan kejahatan yang dilakukan kepada sang pramugari. Mereka mengaku sangat menyayangi Christine sebagai seorang sahabat dan tidak pernah sekalipun berniat untuk melukai gadis tersebut. Gregorio secara terang-terangan juga mengatakan bahwa ia dan pria lainnya adalah penyuka hubungan pedang-pedangan. Ia menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah itu-ituan dengan seorang wanita karena tidak terangsang sama sekali. Kemudian mengenai Christine, Gregorio berpendapat bahwa gadis tersebut adalah sosok yang aneh dan tidak stabil. Salah seorang teman lainnya juga menyampaikan bahwa Christine mengalami muntah-muntah sejak pukul 03.30 hingga 07.00 pagi di kamar mandi sambil duduk bersimpuh di depan water closet. Sehingga wajar saja jika kaki dan tangan gadis tersebut mengalami memar-memar. Christine juga diketahui berulang kali masuk ke dalam bak mandi untuk membersihkan tubuhnya yang terkena muntahan. Bahkan seorang teman harus mengganti pakaian gadis itu karena bajunya sudah sangat kotor dan basah. Sementara itu Christine sendiri tidak mampu berganti baju secara mandiri karena sedang mabuk berat. Teman lainnya juga mengungkapkan bahwa ia sempat membantu membilas rambut sang pramugari dengan air karena terkena muntahan. Seorang teman tersebut juga menjelaskan bahwa ia sampai harus memakaikan handuk jubah ke badannya Christine karena kondisi gadis itu sudah sangat lemah. Selain itu beberapa pria mengatakan bahwa *** di kaki Christine kemungkinan terjadi saat tubuhnya dinaikkan ke kursi roda dengan penuh perjuangan. Pada saat itu paha gadis tersebut juga sempat terjepit di kedua sisi dari kursi roda. Pengakuan teman-teman Christine ini sejalan dengan pernyataan pihak medis tentang *** yang diderita sang pramugari. Petugas medis mengungkapkan bahwa Christine mempunyai *** ringan yang dangkal dan bukan karena insiden *** atau hantaman benda tumpul. Dalam kasus ini petugas medis juga meyakini bahwa sang pramugari telah meregang nyawa akibat penyakit yang sebelumnya tidak terdiagnosis. Kepergian Christine bahkan telah ditetapkan karena pecahnya aorta dan bukan disebabkan oleh konsumsi alkohol ataupun obat-obatan terlarang. Teman-teman Christine juga menyampaikan bahwa mereka tidak menggunakan narkoboy saat pesta berlangsung. Meskipun sang pramugari sempat mengatakan bahwa salah satu teman yang bernama Mark telah memasukkan sesuatu ke minumannya. Namun semua orang di dalam pesta tidak ada yang menggunakan obat-obatan terlarang. Pada saat Christine mengatakan itu, ia dianggap hanya sedang meracau karena pengaruh alkohol. Hal inilah yang sempat memicu perselisihan dan terekam dalam kamera CCTV di lorong hotel. Setelah mendapatkan pengakuan dari pria-pria tersebut dan dari petugas medis, Sharon sang ibu tetap tidak mau mempercayai mereka. Wanita itu tetap meyakini bahwa putrinya telah diperkau secara bergilir dan dilenyapkan begitu saja. Pihak keluarga lalu meminta otopsi kedua dan mendesak polisi untuk segera menyelidiki kasus Christine. Mereka mengusulkan otopsi kedua karena menemukan kejanggalan seperti tubuh sang pramugari yang telah dibalsem terlebih dahulu sebelum diotopsi. Pembalseman tersebut diduga dapat mengacaukan studi toksikologi terhadap tubuh Christine. Kemudian seorang polisi mengakui adanya pembalseman yang dilakukan tanpa seizin pihak keluarga. Menurut kepolisian, tindakan tersebut sudah sesuai dengan prosedur dalam menangani korban seperti Christine. Polisi telah meminta maaf dan akan melanjutkan penyelidikan lebih lanjut di TKP serta mengadakan otopsi kedua sesuai permintaan keluarga korban. Petugas pun lalu segera bergerak ke City Garden Grand Hotel Makati. Di sana, polisi tidak hanya memeriksa kamar 2207 dan 2209, melainkan mereka juga memeriksa kamar 2009. Karena kamar tersebut diduga ditempati oleh beberapa orang pria yang ikut serta ke dalam pesta yang digelar oleh Christine dan teman-temannya. Sehingga jumlah pesertanya bertambah menjadi 16 orang. Namun, setelah melakukan penyelidikan di tiga kamar tersebut, polisi tidak menemukan bukti apapun yang dapat memberatkan para terduga pelaku. Tak lama kemudian, hasil otopsi kedua menyebutkan bahwa sekali lagi tidak ada air mani di dalam tubuh Christine dan petugas medis tetap pada pendirian di awal. Seorang ahli patologi forensik menyampaikan bahwa bukti yang dicari tidak bisa ditemukan karena otopsi kedua dilakukan setelah tubuh Christine dimandikan untuk pemakaman. Tim medis yang bertugas memberikan tanggapan bahwa mereka sudah berhasil mengekstrak 100 ml urin dari tubuh sang korban. Tapi mereka enggan mempublikasikan hasil pemeriksaan tersebut. Alasannya tidak begitu jelas mengapa mereka menyembunyikan hasil pemeriksaan sampel urin dari tubuh Christine. Sesaat setelah dilakukan otopsi yang kedua kalinya, tubuh sang pramugari dikembalikan kepada keluarganya dan diantar ke kota General Santos untuk dimakamkan. Akhirnya, pada tanggal 27 Januari 2021, persidangan untuk kasus Christine digelar dan para terduga pelaku tidak terbukti melakukan pemerkawasan ataupun penghilangan nyawa. Pihak pengadilan lalu membebaskan kesebelas pria tersebut dan mencabut dakwaan yang sempat disematkan kepada mereka. Mendengar putusan ini, keluarga Christine tetap tidak bisa terima dan Sharon sang ibu pun meminta tolong kepada Presiden Rodrigo Duterte beserta istri untuk membantunya dalam mencari keadilan. Sementara itu, petugas polisi yang memimpin penyelidikan kasus Christine telah diberhentikan dari jabatannya. Hal ini terjadi karena sang petugas telah membuat laporan tanpa dasar di awal-awal saat menuduh sebelas orang yang tidak bersalah. Setelah kurang lebih dua tahun berlalu, kelanjutan dari kasus Christine tidak ada kejelasan dan pihak-pihak terkait sepertinya telah menutup kasus tersebut. Di sisi lain, kelima terduga pelaku yang terdiri dari Romel, Gregorio, Valentin, Clark, dan John Reyes mengaku telah dikucilkan oleh masyarakat dan menerima berbagai macam kerugian. Beberapa di antara mereka ada yang diusir oleh keluarganya, kehilangan pekerjaan, reputasi diri, dan keluarganya juga hancur. Selain itu, seorang di antara mereka telah mengalami depresi dan gangguan kecemasan, serta menderita hipertensi karena sangat tertekan dengan situasi yang ada. Dalam sebuah kesempatan wawancara, kelima orang tersebut menceritakan pengalamannya untuk tetap bertahan hidup meski menerima banyak kemalangan. Lima pria itu juga tetap merasa tidak bersalah karena mereka sangat mencintai Christine dan tidak pernah berniat jahat kepadanya. Pria-pria tersebut juga telah mendeklarasikan diri sebagai penyuka hubungan pedang-pedangan, meskipun konsekuensi atas pernyataan itu sangatlah berat. Hingga saat ini, kasus Christine masih menjadi misteri, meskipun beberapa orang meyakini bahwa aneurisma aorta adalah penyebabnya. Namun, beberapa orang lainnya memilih untuk tetap berada di sisi keluarga korban dan menduga bahwa pria-pria tersebut merupakan penyuka dua gender. Sehingga mereka mempunyai kemungkinan untuk menyakiti Christine yang tidak berdaya pada saat pesta perayaan tahun baru. Lalu bagaimana menurut insting detektif kalian? Apakah teman-teman Christine memang tidak bersalah? Ataukah dugaan Sharon sang ibu yang benar? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dari kasus ini kita bisa belajar. Berhati-hatilah dalam memilih lingkungan pergaulan, pahami konsekuensinya dan pertimbangkan baik buruknya. Karena di setiap tindakan, pasti ada akibatnya. Oleh sebab itu, tak bosan-bosannya kami mengingatkan, tetaplah menjadi orang yang baik. Tetap semangat, tetap berjuang dan jangan lupa skill cap. Saya Iqba, sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Mohon maaf jika di video ini banyak belibetnya, karena emang cukup sulit menyebutkan nama orang Filipina ini. Sekali lagi kami minta maaf ya kakak-kakak semuanya, and see you on the next video. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!